Shalom Zorra Raku, Selamat Nabi Sejahtera, Dalam Kasih Kristus, jumpa lagi dengan saya Diri Tuli, kita akan belajar berapologi ketika bersama-sama di channel ini Ustadz Ibu ini ya, kayaknya dia kurang kerjaan deh jadi Ustadz Karena dia selalu mencari-cari kelemahan dan juga kesalahan Alkitab Dan kemudian itu dijadikan sebagai senjata untuk mencari mangsa Yaitu orang-orang Kristen yang kurang dalam pengetahuan mengenai Alkitab Nah kali ini sepertinya dia dapat korban baru ya, ibu-ibu Dan dia menunjukkan satu ayat Alkitab mengenai babi Lagi-lagi babi yang disalahkan, kemudian orang Kristen yang disalahkan Padahal Alkitab melarang untuk memakan babi Tapi orang Kristen memakan babi itu menurut dia Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video berikut ini Kalau kita ingin bukti lagi ya, ulangan pasal 14 ayat 8 Juga babi hutan karena memang berkuku-kublah Tetapi tidak berumah-umah biak haram itu bagimu Ah stop, ada hutannya disitu Babi hutan ya? Ada Disini ada apa? Ada hutannya enggak? Dirubah-rubah memang Sama biak gereja dirubah-rubah Tapi ini dikeluarkan dari agama Kristen juga Coba mbak lihat mana penerbitnya ini Ayo coba Penerbitnya apa ini? Sama Sama toh? Itulah Ini mbak, Bible ini berubah-rubah Nanti saya tunjukkan perubahannya Perubahannya itu ini Artinya itu langsung beda jauh Jadi setiap Bible dari tahun ke tahun itu selalu berubah Dirubah-rubah Direvisi lagi Dan perubahannya itu signifikan sekali Sebenarnya mengenai pola makan ini Itu hal yang simpel ya Itu enggak perlu untuk diperdebatkan atau diramekan seperti ini Karena seharusnya kita menghormati hak makan Baik menurut Kristen dan juga Islam Ini kan masalah makanan ya Ya saya menghormati sih Mereka misalnya diperbolehkan minum kencing unta Nah saya menghormati itu Dan saya tidak akan protes Dan saya tidak akan mencoba untuk meminumnya Nah seharusnya mereka juga menghormati kita orang Kristen yang diperbolehkan untuk mengkonsumsi babi Jadi kalau kita punya pandangan dan sepakat mengenai saling menghormati ini Harusnya selesai Oke kita kembali kepada teks Alkitab yang dibahas oleh Ustadz Ibung tadi itu Mengenai haram memakan babi Kenapa? Ini awalnya babi Kemudian diterjemahkan menjadi babi hutang Wah ini Alkitabnya orang Kristen sudah diubah-ubah Dipalsukan Direvisi terus-terusan Ya kalau yang diajak bicara begitu Orang Kristen KTP Suam-suam puku yang tidak pernah pergi ke gereja Pasti percaya Nah saya mau jelaskan ya Di sini ya Kata babi dalam bahasa Ibraninya adalah hasir Hasir itu secara umum dipakai untuk babi Entah itu babi hutan Entah itu babi ternak Atau babi jadi-jadian Yang penting itu adalah babi Ingat ya sama dengan anjing Ada anjing piaraan Ada anjing liar Ada anjing hutan Semuanya anjing Nah kembali kepada si babi ini Kenapa kemudian diterjemahkan menjadi babi hutan Apakah LAI salah? Tidak Karena konteks pada waktu itu Ketika Tuhan memberikan hukum ini Melalui Musa kepada bangsa Israel Itu konteksnya mereka sedang ada dalam perjalanan Menuju tanah perjanjian Dimana disana tidak ada orang yang ternak babi guys Jadi babi-babi itu ya Ada di padang gurun gitu ya Ada di hutan Makanya namanya babi hutan Nah kalau babinya itu di ternak ya Babi aja gitu ya Orang gak menyebutnya babi ternak ya Meskipun disebut sebagai babi ternak juga gak masalah Yang penting bukan babi nyepet kan disini yang dimakan kan Nah ini masalahnya disitu Jadi LAI menerjemahkan sesuai dengan konteksnya Bukan sembarangan Mengenai Alkitab itu berubah setiap tahun Kan memang bahasa itu terus mengalami perkembangan dan penyempurnaan Jadi Alkitab terjemahan dalam bahasa Indonesia Itu terus mengalami perubahan berdasarkan perubahan bahasa Indonesia Itu tadi ya Kalau teks aslinya itu tetap tidak berubah Jadi begitu Ustadz Ipung ini ya Kalau dakwah itu harusnya menjelaskan kebaikan Keunggulan, keistimewaan dari agamanya Misalnya teladan nabinya gitu ya Bukan mencari-cari kesalahan agama orang lain gitu ya Coba kalau standar ini dilakukan Orang Kristen terhadap agamanya Ustadz Ipung Atau kitab sucinya Ustadz Ipung Pasti dia marah-marah pasti kan Pasti orang Islam yang lain juga Ngamuk-ngamuk, demo-demo kan Makanya Kalau nggak mau dicubit Jangan mencubit orang lain Kalau nggak mau dipukul ya Jangan memukul orang lain Hidup ini simple, enak Sekian dari saya Shalom Salam waras Tuhan Yesus memberkati kita semuanya